Halo guys, Mbak Minjul disini Motorode 3 Mungkin kebanyakan orang akan terlintas brand Bajay ya Selain Bajay, ternyata ada loh guys Satu brand Indonesia yang juga bermain di segmen tersebut Sebut saja brand Serlis dengan produknya New Balis Penasaran seperti apa? Ini dia laris manis Motorode 3 anti hujan murah seharga motor bekas versi dari NHIS Bajay versi produk lokal Sebelum membahas si New Balis ini mungkin kita ulas singkat Selis dulu kali ya Sekitar satu dekade lalu ketika hingar-bingar soal elektrifikasi belum segencar sekarang PT Juara Baik menjadi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan kendaraan ramah lingkungan dengan sumber daya energi listrik Memulai debutnya pada tahun 2011 dengan merek Selis Dengan brand Selis ini ada lebih dari 34 varian kendaraan listrik yang sudah dibuat oleh perusahaan ini Dan jumlahnya kemungkinan besar masih akan terus bertambah guys Nah New Balis ini menjadi salah satu variannya yang pertama kali meluncur di GIAS 2017 Diproduksi di pabrik Selis yang berlokasi di Tangerang New Balis ini memiliki bentuk yang cukup unik loh Desain kendaraan ini menyerupai mobil mungil atau bahkan mirib aja ya Tapi tetap dikategorikan sebagai sepeda motor Pengendara pun cukup terlindungi dari hujan atau sinar matahari yang menyengat Karena unit ini telah dilengkapi atap di bagian atasnya Secara fisik Selis New Balis ini punya dimensi dengan panjang 2250 mm Lebar 1150 mm dan tingginya 1500 mm Ban belakang memiliki ukuran 135 per 70 ring 12 Sedangkan ban depan memiliki ukuran 130 per 60 ring 13 Pihak pabrikan ngeklaim sih sepeda motor Rada 3 ini mampu memuat beban maksimal 300 kg guys Spesifikasi dapur pacu dan rasa berkendara Untuk sektor jantung pacu New Balis telah dibekali dengan motor berkapasitas 1500 watt Dengan kapasitas baterai 50 ampere dan daya input sebesar 220 volt Ketika baterai terisi penuh maka motor listrik Rada 3 ini dapat dikendarai sejauh 50 km hingga 60 km Baterainya masih menggunakan tipe seal lead acid ya guys Nah kalau pemiliknya pengen melakukan disulang baterai Apabila dimulai dari 0 maka akan membutuhkan waktu sekitar 6 jam hingga 8 jam Secara performa kecepatan maksimal yang bisa dicapai sekitar 45 km per jam Sedangkan retorsi puncak berada di angka 30 Nm Lalu gimana nih dengan rasa berkendaranya Selis New Balis ini dilengkapi dengan kemudistang layaknya motor Serta memiliki kapasitas penumpang hingga 3 orang saja Gasnya berada di setang serta dilengkapi dengan 3 mode berkendara Yakni maju, mundur, serta netral Tapi sayangnya guys sistem pendingin cabin hanya dilengkapi dengan sebuah kipas angin saja Penggunaan dan harga jual Balis dirancang sebagai kendaraan bertenaga listrik Yang digunakan di wilayah terbatas seperti contohnya komplek perumahan Hal ini dikarenakan New Balis gak memiliki surat-surat Seperti buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB Serta STNK Soal harganya kendaraan ini terpantau ada di harga 48 jutaan rupiah Dengan harga segitu perusahaan ngejamin ketersediaan servis dan spare partnya juga Selain itu perusahaan juga ngasih garansi nih selama 5 tahun untuk frame Garansi 1 tahun untuk dinamo Garansi 3 bulan untuk charger dan kontroler Serta garansi 6 bulan untuk baterainya Jadi gimana guys menurut kalian kira-kira worth it gak sih buat dibeli? Coba komen di bawah ya Dukung terus channel NHS dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax